Shalom selamat pagi kita percaya kita boleh ada di hari kamis ini karena semua kebaikan Tuhan Mari sebelum kita memulai kita berdoa kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita Boleh kita sapa Tuhan Yesus selamat pagi Tuhan Yesus selamat pagi Tuhan Kudus kita boleh berjumpa kembali dalam morning blessing Dan saya percaya setiap kita yang bangun dalam keadaan merindukan Tuhan Tidak ada yang sia-sia kita menantikan Tuhan katakan amin Dan kita percaya bahwa setiap hari ada musisat Siapa yang percaya setiap hari ada musisat Siapa yang percaya bahwa setiap hari penuh musisat yang besar dalam kehidupan saya dengan saudara Yang percaya katakan haleluya Adalah baik bila setiap pagi kita mencari Tuhan Kita mencari kebenarannya dan biarlah itu bertumbuh-bertumbuh Seperti benih yang bertumbuh dan bertulas dan berakar Sehingga apapun keadaan di hari-hari ini Kita tetap bisa seperti daun yang hijau, daun yang hijau Kita seperti di pelihara Tuhan yang ajaib katakan amin Mari saudara kita tundukkan kepala kita Ambil posisi yang terbaik saat Anda bersatu di pagi hari ini Ambil, saya berharap jangan duduk di atas teranjang Supaya Anda bisa tidak tergoda dengan rasa ngantuk Anda boleh sebelum, untuk hari esok Anda bisa mempersiapkan bangun, cuci muka Anda bisa kosok gigi Kalau bisa Anda juga sudah mandi posisinya Dan Anda siap bersatu du Pasti akan mendukung Anda untuk Lebih semangat untuk bersatu du bersama Tuhan Katakan amin Mari tutupkan kepala kita Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi roh gurus Kami siap berjumpa pribadi dengan Tuhan Dan kami percaya Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan Dan kami merasakan musisat setiap hari Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Haleluya Amin Tidak ada berubah Kuasa namamu Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tidak ada berkesudahan Tidak ada berkesudahan kesudahan kasih setiamu pabila Tuhan sudah berfirman maka semuanya jadi selama ku menyembahmu ku percaya bahwa musisat masih terjadi selama kau besertaku ku melihat padamu musisat setiap hari Mari percaya bersama-sama kita kata sekali lagi tiada berubah kuasa namamu tiada berkesudahan kasih setiamu pabila Tuhan sudah berfirman maka semuanya jadi sama-sama selama ku menyembahmu ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku oh ku melihat padamu jisat setiap hari padamu ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi selama ku menyembahmu ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya bahwa musisat masih terjadi selamaku ku percaya tentang adat istri adat mereka karena Paulus setia dengan Tuhan Paulus setia dengan firman Tuhan Paulus tidak mau mengikuti adat istatat manusia kembali suara tema tentang kesetiaan orang yang setia dengan Tuhan bukan berarti hidupnya dimanjain orang yang setia dengan Tuhan bukan berarti hidupnya dimanjain oleh Tuhan tapi ada kalanya Tuhan proses khusus untuk orang-orang yang setia itu proses kemuliaan katakan amin siapa mau dapatkan proses kemuliaan amin kalau kamu mau jangan mau Tuhan manjain kita izinkan Tuhan proses kita untuk apa mendatangkan kebaikan nah setelah kalau kita lihat Paulus dengan Silas kelapa berdoa karena dia mengharapkan cuma kasih sayang Tuhan nah pagi hari ini saya nggak tahu apa yang setelah sedang alami saya nggak tahu sedang mengalami penjara apa tekanan apa mungkin keadaanmu seperti keadaannya Paulus dengan Silas mungkin beda konteksnya tapi tekanan-tekanan batinnya sama tapi biarlah pagi hari ini di hari Kamis ini saudara berdoa saudara berdoa katakan amin kenapa saudara kenapa langsung kita berdoa karena waktu kita berdoa ada ketenangan dalam hati kita hatiku tenang berada dekatmu kaulah jawaban hidupku hatiku tenang berada dekatmu kau yang kau yang pelihara hidupku pertolongan pertolonganmu itu ajaib amin amin memikat hatiku amin ini mataku tertuju padamu ku rasakan kasihmu Tuhan pujian dalam rev yang rev yang pertama sudah katakan bahwa pertolonganmu itu ajaib disaat aku tak sanggup lagi disitu kamu bekerja nah demikian yang terjadi bagi Paulus waktu sudah Paulus tidak berdaya waktu Paulus sudah tidak bisa apa-apa lagi tapi Paulus masih bisa berdoa saudara mungkin keadaanmu sudah otakmu sudah gak bisa mikir semua sudah berbuntu adanya tapi selama kau masih bisa berdoa selama kau masih bisa mengucap syukur pada Tuhan ada musisah waktu kau mengucap syukur waktu kau berdoa tangan Tuhan langsung bekerja kata amin apa buktinya kita lihat akan tetapi setelah Paulus punya kepuji-pujian dan berdoa di pagi hari di tengah pukul 3 pagi terjadilah gempa bumi yang hebat wow sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketik itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua waktu pagi hari ini sudah berdoa maka gempa bumi kuasa Tuhan atas doamu terjadi di pagi hari ini kata amin apalagi di pagi hari yang akan terjadi pintu masalah terbuka solusi terbuka bagimu bahkan terlepaslah setelah belenggu-belenggu hatimu belenggu tertawan pikiranmu yang kotor pikiranmu yang yang sempit pikiranmu yang takut pikiranmu yang seluruh yang tertawan oleh pikiran-pikiran si jahat dibuka oleh kuasa doamu kata amin kata amin katakan yes kata amin 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 mari percaya apa saja yang terjadi tiba-tiba terus berdoa pertama gempa bumi terjadi bukan berarti seorang berdoa terus tiba-tiba terjadi gempa bumi ranjang bergetar bukan tapi itu pertentangan ledakan yang besar atas doamu akan terjadi makanya kalau kamu masih mau berdoa dengan sungguh-sungguh kamu lihat hasilnya iblis bodohin kita gak usah doa cukup 5 menit 1 menit gak usah doa lama-lama gak usah doa serius itu iblis kalau iblis tahu kalau kamu berdoa kuasanya besar iblis takut makanya iblis buat kamu tertidur iblis buat kamu apalagi ngantuk iblis buat kamu apalagi gak fokus dengan doamu malas hari ini saya pos bokar ini rahasia Tuhan supaya kamu tahu waktu kamu berdoa setiap pagi kamu nyangis sama Tuhan kamu bersyukur pada Tuhan gempa bumi yang besar terjadi atas itu iblis kita telanjangi semua perbuatan si jahatnya supaya kamu jangan tertawa lagi oleh pikiran filsafat-filsafat yang salah yang iblis masukkan dalam otak kita waktu kamu berdoa kamu sudah mendatangkan kuasa yang besar apalagi seni-seni penjara yang begitu goyah semua bahkan mengatakan gempa bumi yang sangat hebat yang hebat bukan gempa bumi yang besa-besa saja yang hebat sama saya katakan hebat kamu berdoa pagi hari ini kau mengalami sesuatu yang besar dan hebat apalagi seni-seni penjara seni-seni itu yang menghalangi kau dalam melangkah Tuhan goyakan semua apalagi seketika itu juga terbukalah terbukalah semua pintu wow bahagiannya anda berdoa terbukalah semua pintu solusi bagimu semua pintu open the door heaven for you now kata namen miracle pintu mujizat terbuka bagimu apalagi terlepaslah belenggu kita semua kata namen belenggu pikiran belenggu pikiran pikiran takut apapun pikiran-pikiran kotor kita semua akan terbuka oleh Tuhan amin amin mari sama-sama kita angkat tangan penolong ku hanyalah dirimu penghibur ku hanya engkau bapakku selalu menyertai hidupku kau bapakku yang setia penolong sama-sama katakan dengan imanmu bapak pagi hari ini saat kami berdoa kami sedang menantikan penolong yang ajaib Tuhan hanya kuliah amin amin yes menyertai hidupku kau bapakku yang setia boleh sama-sama pagi hari ini biarlah pujian ini mewakilkan isi hati kita bisa kita memiliki kesesakan badai hidup menerpa mungkin kau belum mendapatkan pintu-pintu terbuka, bukan berarti tidak terbuka belum waktunya Tuhan saja mungkin kau merasa semua jalan yang kamu lewati semua tertutup atau mungkin tidak ada satupun manusia yang sanggup menolong tetap masih ada Tuhan yang sanggup menolongmu, berkat tepuk tangan buat Tuhan Yesus saat ku dalam kesesakan yang ku harap hanya kau Tuhan saat badai hidup menerpa masih ada Tuhan bagiku saat semua jalan saat semua jalan tertutupu kami katakan bahwa Tuhan tiada satupun yang sanggup menolong kami Tuhan saat air mata tercurang kami katakan dengan iman masih ada Tuhan bagi kami masih ada Tuhan bagi kami mulai angkat kedua tanganmu katakan penolong penolong Tuhan yang lahirimu penghibur selalu selalu menyertai hidupku hidupku kau kau Bapakku yang setia menolong Ku hanyalah dirimu Selalu Menyertai hidupku Kau bapakku yang setia Ku kan berdiri Di tengah padan Dalam kekuatan Kami katakan Tuhan Yang bagi hari Tuhan berikan kepada kami Kami tidak akan takut sampai ke depan pun Tuhan Kami mau setia Tuhan Kami mau setia Kami tidak mau menyepelekan apapun keadaan kami Kami mau beri yang terbaik Tuhan Ku kan berdiri Di tengah padan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menopang Hidupku Mari yang pagi hari ini Yang malami kesesakan Yang malami pada hidup Menerpas di berganti Mungkin semua jalan sudah tertutup Mungkin dokter sudah mempunyai Anda Pasti mati Tidak sembuh Tidak ada obatnya Masih ada Tuhan bagimu Tuhan masih berkarya Tuhan masih sanggup menolong kita Tuhan masih bisa menolong kita Tuhan tidak pernah melalekkan setiap janji-janjinya Iya dan amin Bagi saya dengan saudara Yang percaya Katakan haleluya Terima kesembuhan Apapun sakit-sakit ini Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima kesembuhan Terima kesembuhan Terima kelegaan Terima sukacita Terima anggur baru Terima 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 Dalam nama Yesus Oleh pilur-pilur darah Yesus Maka kamu sembuh Kamu pulih Kamu diberkati Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Haleluya Yang diberkati Disembuhkan Tuhan Sama-sama katakan Amin Selamat pagi Bagi yang ada di kota Semarang Hari ini Hari Kamis Nanti pukul 18.30 Surah bisa ikuti Ibadah KKR Kesembuhan dan Pelepasan Alamatnya ada Di bawah ini Dan bagi yang di kota lain Semarang Yang berdekatan dengan Semarang Anda boleh hadir Tapi tetap mengikuti Protokol Covid-19 Anda wajib mendaftar dulu Di form Yang ada di bawah sini Di bawah link ini Dan bagi yang lain Yang tidak bisa hadir Karena jauh dari kota Semarang Anda bisa ikuti Program Live Streaming Tom Halies TV Di Youtube Dan di Facebook Karena kuasa Tuhan Tetap sama Katakan Amin Kuasa Tuhan Tetap sama Dimana pun berada Dan saya percaya Di pagi hari ini Semua diberkati Tuhan Selagi terima kasih Shalom Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Berlimpah Limpah Limpah Haleluya Amin Saya percaya Bahasa Tuhan Sampai hari ini Kuasa Tuhan masih terjadi Katakan Amin Saya percaya Bahwa kuasa Tuhan Masih bekerja Sampai hari ini Karena Tuhan Yesus Tidak pernah berhenti Bekerja Tuhan Yesus Di surga Dia kirimkan Rohol kudusnya Untuk menghibur Menolong Dan memampukan Setiap kita Katakan Amin Karena Tuhan Yesus Belum pensiun Katakan Amin Dia masih berkarya Karyanya besar Sampai Tuhan datang Menjemput kita kembali Yang kedua kalinya Yang percaya Mereka tepuk tangan Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus